Intro Berbicara soal cosplay tentu akan mengingatkan kita pada anime ataupun tokoh-tokoh film kartun dari Jepang. Yap, cosplay adalah hobi berpakaian serta aksesoris dan rias wajah meniru tokoh dalam budaya pop Jepang seperti anime, manga, film kartun, hingga musisi idola. Penggemar cosplay ada di seluruh dunia. Mereka kerap berpartisipasi dalam ajang cosplay dalam dan luar negeri. Prestasi cosplayer Indonesia jelas gak bisa dianggap remeh. Buktinya, di ajang World Cosplay Summit 2018, dua cosplayer dari Yogyakarta menyabat juara kedua. Buat warga Jakarta dan sekitarnya yang mau ikutan jadi cosplayer bisa gabung tuh ke komunitas Cosplay J.K.V. atau komunitas Cosplay Jakarta. Selain hobi, menjadi cosplayer juga bisa untuk prestasi sekaligus mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Wahai netizen yang budiman, apa sih pendapat kalian mengenai cosplay? Kalau menurut aku pendapat aku tentang cosplay itu kreatif sih, lucu gitu kan. Soalnya mereka mengekspresikan tentang kesokan mereka gitu kan. Cosplay itu kayak mungkin ini kali ya, hobi orang-orang, terus mereka kayak pengen mengekspresikan dirinya mereka lewat kostum-kostum gitu karena mereka suka. Fenomena cosplay sangat populer di negara matahari terbit. Cosplay sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan keseharian orang Jepang. Namun siapa sangka, sejarah cosplay justru bermula di Amerika Serikat. Dilakukan pertama kalinya oleh pasangan Mr. dan Mrs. Williamsville dari Cincinnati, Ohio di tahun 1908. Ketika itu mereka menghadiri pesta topeng dalam kostum yang menggambarkan karakter Mr. Skycake dan Miss Pickles, tokoh komik terbitan Chicago Day Book. Sementara inspirasi cosplay muncul pertama kalinya di tahun 1939, di mana Forrest J. Ackerman mengenakan jubah dan celana ketat untuk menggambarkan kostum futuristik pada perhelatan Worldcon pertama di New York. Istilah cosplay kemudian diperkenalkan oleh reporter dari Jepang bernama Nobuyuki Takahashi yang menghadiri Worldcon di Los Angeles pada tahun 1984. Cosplay berasal dari gabungan kata kostum dan play, yang artinya bermain dengan kostum. Cosplay sendiri sebenarnya sih dari Jepang, tapi asalnya sebenarnya dari Amerika, dari Halloween. Jadi ada orang Jepang melihat, bawa ke Jepang kostum-kostum Halloween dan kostum ini, dibawa ke Jepang, tapi menggunakan namanya itu cosplay di majalah. Nah, kalau di Indonesia sendiri, mungkin saya taunya sih dari 2000-an ya, 2000-an awal. Meski istilah cosplay belum dikenal di tahun 1978, pada acara konfensi science fiction di Jepang, Mari Kotani sudah mengenakan kostum tokoh manga, Threaten of the Sea, yang diberitakan media masa sebagai kostum cosplay pertama yang dikenakan di Jepang. Selanjutnya, kontes cosplay dijadikan acara tetap sejak Nihon SF Taikai ke-19 tahun 1980. Majalah anime di Jepang kemudian mulai membuat berita tentang acara cosplay. Hobi cosplay lalu kian meluas dalam beberapa tahun. Kegiatan cosplay berkembang menjadi kegiatan berkelompok sejak tahun 1986, dan menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Untuk cosplay sebenarnya banyak jenisnya ya. Mungkin yang paling kelihatan di sini adalah cosplay anime. Nah, di situ misalnya karakter anime dijadikan cosplay untuk orang-orang. Nah, ada juga yang namanya cosplay game. Nah, untuk cosplay game ini mungkin dari sebuah game itu dijadikan cosplay. Ada juga cosplay tokusatsu. Nah, tokusatsu itu apa? Tokusatsu itu karakter-karakter yang seperti Kamen Rider, Ultraman. Nah, itu mulai di cosplay juga. Dan juga ada juga dari komik barat. Nah, itu mungkin seperti Wolverine, Deadpool, Spiderman. Nah, itu mungkin yang seperti kita ketahui itu juga bisa di cosplay. Jadi, sebenarnya itu luas. Tidak ada batasan untuk cosplay. Perkembangan cosplay di Indonesia adalah sejak pertengahan tahun 90-an. Dimana TV swasta dan TVRI mulai rajin menayangkan serial anime dari Jepang. Pada dekade yang sama, komik asal Jepang Atomanga juga membanjiri tanah air. Banyak anak-anak muda Indonesia yang kemudian tertarik pada budaya Jepang. Berkala lalu membentuk komunitas Jepang-Jepangan. Namun begitu, cosplay belum begitu mewabah. Cosplay masih menjadi hobi yang terkesan aneh dan mahal. Ratu cosplay Indonesia, Pinky Luksun, menjadi salah satu cosplayer generasi pertama Indonesia. Memasuki milenium baru, menjadi titik tolak pesatnya perkembangan cosplay di Indonesia. Malum saja, banyak TV-TV swasta baru yang mengandalkan tayangannya pada serial anime-anime Jepang untuk menarik penonton. Bisa dibilang, hingga pertengahan tahun 2000-an adalah masa kejian anime di Indonesia. Pencinta budaya Jepang pun semakin banyak. Begitu pula komunitas-komunitasnya. Mereka lalu rutin menggelar event-event bertemakan Jepang, termasuk di dalamnya hobi mengenakan kostum tokoh anime Jepang atau cosplay. Para cosplayer tak cuma lihai menggunakan kostum, mereka juga dituntut untuk tampil berakting dan menjiwai karakter yang dimainkan. Cosplay selanjutnya kian populer di Indonesia. Tak terbatas pada karakter visi anime saja, namun juga merambah ke kategori lain, seperti superhero, film kartun, hingga video game. Banyak orang cosplayer yang memilih untuk membuat kostumnya sendiri. Bahan utama pembuatan kostum biasanya adalah Eva Fong, dengan tambahan beragam kain. Sedangkan untuk kostum armor atau kategori tokusatsu, menggunakan tambahan bahan dari bubur kertas hingga resin. Dulu itu cosplay itu termasuk hobi mahal ya, tapi sekarang juga masih hobi mahal. Saya ingat dulu, kita nyari wiki itu susah. Karena kan namanya juga karakter anime, semuanya warnanya, rambutnya berwarna-warna. Dulu kita mainnya pakai hairspray. Pakai dulu, setiap ada acara lomba cosplay, itu ruang ganti pasti baunya bau hairspray semulu. Sekarang ada wig. Dulu kostum itu kita harus bikin sendiri, jahit sendiri, nyari pola, properti bikin sendiri. Sekarang sudah banyak yang jualan online, kostum sekali jadi, rental juga ada. Bahkan sekarang beberapa cosplayer yang dulu bikin sendiri, sudah menjadi kostum maker. Dengan meningkatnya para peminat cosplay, kini semakin banyak ditemukan event bertema fiksi Jepang yang menjadi wadah para cosplayer dalam berkarya. Ada pun salah satu event cosplay yang paling terkenal di tanah air adalah Indonesia Comic Con, yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015 lalu. Indonesia Comic Con kemudian tumbuh menjadi acara pop culture terbesar di Indonesia, menjadi tempat mereka cinta dan semangat menggemar budaya pop dari Jepang. Ketika pandemi COVID-19 Belanda, di awal tahun 2020, sejumlah kegiatan beberapa komunitas dan event cosplay tetap berjalan, meski diselenggarakan secara virtual. Lomba cosplay itu mulai bermacam-macam. Misalnya ada lomba foto cosplay, ada lomba video cosplay, bahkan ada juga yang lomba TikTok untuk cosplay. Ada juga lomba offline seperti cosplay di tempat itu, di tempat event itu sendiri. Kita juga pernah kerjasama dengan Muri untuk ulang tahun Muri di tahun 2015 untuk membuat cosplay, lomba cosplay karakter Indonesia. Dimana waktu itu kategorinya ada dua. Karakter Indonesia yang sudah ada, yang sudah ada berdasarkan dari fiksi ya, kayak film kah, atau dari komik. dan original. Dimana para cosplayer membuat sendiri karakter-karakternya. Aktivitas menghidupkan berbagai karakter lewat cosplay memperkuat budaya anime, grafik novel, film, dan industri game dalam satu dekade terakhir. Menarik minat perusahaan-perusahaan besar untuk menjadi sponsor acara yang menjadi simbol budaya pop ini. Anime masyarakat pun semakin tinggi terhadap cosplay. Setiap ada event cosplay terselenggara, pesertanya selalu saja bertambah. Professional cosplayer menjadi sebuah alternatif profesi baru dan memicu bisnis aksesoris dan material cosplay online yang menguntungkan. Cosplay Indonesia memang luar biasa. Yani Wouldppe